Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman semuanya Pada video kali ini kita akan memberikan tutorial Bagaimana cara Submit atau mengirim Pengajuan sertifikasi halal gratis Ke pendamping Nah bagaimana tutorialnya Langsung saja kita praktek Nah ini tampilan dashboard Tampilan dashboard di Akun pelaku usaha Dan selanjutnya Yang harus dilakukan adalah menuju ke sini Sertifikasi Kemudian pilih pengajuan Self-declare Setelah itu tampilannya akan seperti ini Nah disini silakan Teman-teman pilih Pengajuan yang mana Ini teman-teman bisa mengajukan Beberapa pengajuan Dan setelah itu klik Pengajuan yang ingin dikumpulkan Atau ingin disubmit Nah dan klik Warna hijau ini Yang paling ujung belah kanan Setelah itu tampilannya akan seperti ini Dan disini teman-teman silakan klik edit Dan setelah diklik edit Maka tampilannya akan seperti ini Dan disini teman-teman sebelum Mengirimkan Pengajuannya ke akun pendamping Silakan untuk dicek terlebih dahulu Apakah sudah lengkap Daftar bahan Daftar produk Dan juga proses pembuatannya Dan juga disini Silakan teman-teman untuk klik Surat permohonan Dan juga surat penyataan Nah biasanya tampilannya seperti ini Nah ini untuk surat permohonan Setelah itu oke Dan nanti silakan unduh Dan kembali lagi ke Pengajuan sertifikasi halal Ketika teman-teman mengklik surat penyataan Maka tampilannya akan seperti ini Dan silakan untuk diunduh juga Dan jangan lupa untuk mengupload SJPH Disini Nah kalau sudah terupload Tandanya seperti ini Ini untuk menghapus Dan ini untuk mengecek Apakah SJPH-nya sudah benar-benar terupload Atau belum Kemudian langkah selanjutnya adalah Nah kembali ke ini Klik kembali Sampai nanti tampilannya seperti ini Nah ketika sudah seperti ini Silakan teman-teman untuk Klik kirim Atau submit pengajuannya Ke pendampingnya Ya atau ke akun pendamping Nanti sama pendamping Akan dilakukan proses perpal Dan biasanya ketika kita mengklik Kirim Yang ini Akan muncul tampilan disini Nah disini itu biasanya Kalau berkas kita belum lengkap Nanti akan ada keterangan Nah ini karena contoh saja Jadi banyak data yang belum terisi Nah kalau yang sudah terisi Nanti tinggal klik disini Ada pilihan oke Begitu Dan ketika kita sudah klik oke Maka pengajuan kita sudah terkirim Dan jangan kaget Nanti di pengajuan itu Set declare Maka pengajuannya akan hilang Nah dimana kita bisa melihatnya Dilihatnya disini Bisa dilihatnya disini Ya Nah di status permohonan Nanti teman-teman bisa melihat Bagaimana trackingnya Riwayat perjalanan pengajuannya Dilihat di status permohonan Dan ketika kita sudah mengumpulkan Maka pengajuan kita akan muncul Di akun pendamping Dan silakan untuk menghubungi pendampingnya Untuk dilakukan verifikasi dan validasi data Setelah itu silakan untuk dilihat lagi Status permohonannya Biasanya sudah berubah menjadi Statusnya itu Selesai pendampingan PPH Dan setelahnya ya kita lihat saja Tinggal kita tunggu Apakah ada revisi atau enggak Dan mudah-mudahan Harapannya lancar Dan tidak ada kendala Sehingga bisa mengikuti prosesnya dengan baik Dan mendapatkan sertifikasi halal gratis Oke itulah mungkin kira-kira Tutorial cara mengumpulkan Atau submit Atau mengirimkan pengajuan Ke akun pendamping Mudah-mudahan bisa membantu Para pelaku usaha Untuk mendapatkan sertifikasi halal Dan jangan lupa Like, share, komen, dan juga subscribe Agar channel ini terus berkembang Dan bisa menembarkan manfaat Untuk orang lain Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh